Intro Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, Agong boleh titah usul undi percaya untuk tamatkan kebuntuan politik. Berita sepenuhnya, yang di Portoan Agong boleh menyelesaikan apa yang disifatkan sebagai kebuntuan politik pada masa ini yang menyaksikan keabsahan Kerajaan Perikatan Nasional PN diragui menurut bekas Peguam Negara Tommy Thomas. Memandangkan kerajaan telah bersetuju untuk mengadakan sidang parlimen sebelum 1 Ogos, dia berkata Agong boleh menitahkan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk melaksanakan usul undi percaya di Dewan Rakyat. Ada satu penyelesaian bagi pekebuntuan ini. Sekarang kita tahu parlimen akan bersidang sebelum 1 Ogos. Agong boleh memanggil Perdana Menteri dan beritahu keabsahan politik Anda menjadi isu. Tiada siapa yang berpuasati dengan 112 majoriti Anda. Jadi dalam masa seminggu atau tiga hari parlimen bersidang, Anda harus lakukan usul undi percaya katanya. Thomas berkata demikian dalam webinar bertajuk Emergency Democracy and the Rule of Law Penjuran Institut Sekhar hari ini. Penelis lain adalah bekas yang dipertua Dewan Rakyat Pendikar Amin Mulya, Naib Presiden PKR Samsul Kandar Muhammad Akin, Ketua Pemula DAP Howard Lee, serta Pengarah dan Pelakon Aflin Soki. Kata Thomas lagi, langkah seterusnya bagi yang dipertua Dewan Rakyat adalah menerima usul tersebut untuk dibahaskan. Dia berkata satu hari perlu diperuntukkan untuk membahaskan usul tersebut sebelum dan ia harus disiarkan secara langsung dan disusuli dengan undian. Yang dipertuan Agong boleh kata kepada Perdana Menteri, Jika Anda kalah, Anda harus letak jawatan dan saya akan tubuhkan kerajaan baru dengan menentukan siapa yang ada majoriti katanya lagi. Semalam kerajaan mengumumkan yang Parlimen akan kembali bersidang sebelum 1 Ogos. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Takiyuddin Hassan berkata, perkara itu diputuskan Muhyiddin dan akan dimuktamadkan dalam mesyuarat kabinet pada 7 Julai ini. Sidang Parlimen digantung sejak 11 Januari lalu, susulan penguatkuasaan darurat. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!